ini cuma menandakan sifat untuk meramal ini bukan mereka hanyalah perantara kesembuhan hanya milik yang maha kuasa inilah solusi empat penjuru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dalam solusi empat penjuru berkembang pesatnya peradaban zaman berkembang pesatnya teknologi namun berkembang pula masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari baik medis non-medis rumah tangga jodoh karir asmara ataupun rezeki masih menjadi problematika sehari-hari dan disinilah solusi empat penjuru hadir untuk anda kesembuhan hanya milik yang maha kuasa mereka hanyalah perantara saat ini saya sudah berada di bilangan durian tiga selatan Jakarta Selatan yang merupakan tempat praktek Bang Haji Ridwan dan langsung saja kita akan temui Bang Haji Ridwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Bang Haji Alhamdulillah baik Bang Haji ini kita sudah sampai disini dari solusi empat penjuru kita mau melihat Bang Haji ini mengobati pasien-pasien ya Bang Haji ya iya mari silahkan kita masuk terima kasih Bang Haji Mbak Amel ini tempat praktek saya Assalamualaikum Waalaikumsalam malu Mbak ada masalah apa yang bisa saya bantu gini Pak kan saya berumah tangga terus dari berumah tangga itu saya sudah selesai cerai saya kerja di dunia malam saya bersuami bersuami saya berhenti dari dunia malam udah tuh pisah lagi ya kayak semacam rezeki saya ketutup gitu gitu jadi saya mau minta bantuan gitu lama siapa Hai sama Yanti Hai kebabu tangan ini itu meram baca Allah konsentrasi ini cukup ingin begini Ayo kita tidak musuh zonnya kepada orang tidak boleh saya akan pengen tahu di badan ibu ini ada apa ya saya hanya perantara hakikatnya Allah yang maha penyembuh saya lihat nih negatif orang negatif ibu nggak bagus nih bentar ibu minum baca alitas bu silahkan bang gaji mungkin boleh diberitahu reaksi yang ini bang gaji kira-kira kalau di badan dia ada aura negatif itu bang gaji ini Mbak Amel bacaan alitas itu pijitin aja bro oke bang gaji udah lebih lega mbak di sini rasa gumpel gumpel mual ya mbak ya mual udah enak belum kalau udah enak saya akan lanjut ke pengobatan begitu ya bang gaji ya oke silahkan bang gaji kalau di hati baca Allah 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 di hati konsentrasi lepas dunia masalah dunia lepas lepaskan masalah dunia jangan ingat apapun di dunia ini Allah 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 menjikah terus Allah Allah sampai jumpa mulai tugas setelah diobati apa ada perbedaan sebelum dan setelah diobati Kalau tadi kan rasa gemeter, rasa gemeter, deg-degan, cuman rada lemes gitu, pengen mau pingsan ya, tapi masih tetap berdiri gitu, jadi kayak ada yang menjaga aja udah. Tuh, tadi saya pencabutan namanya, pencabutan energi negatif, saya cabut, baru saya kunci. Oke amin, Bapak bagaimana? Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk? Ya sudah lah, udah enakan, udah ente gitu, maksudnya ya mudah-mudahan sih setelah ini sayangnya dapat jodoh, ya lepas dari dunia malam gitu, mau yang benar gitu. Mbak Yanti semoga dilancarkan ke depannya dan sehat-sehat selalu. Untuk Bang Aji terima kasih banyak sudah berbagi edukasi bersama kita, ada pesan-pesan Bang Aji? Pesan-pesan saya terutama untuk para pemirsa harus jaga badan sendiri, hati dan lain-lain untuk selalu beribadah kepada Allah, kemudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aji terima kasih banyak dan baiklah untuk melanjutkan solusi empat penjuru kita saksikan yang berikut ini. Carilah batu, ini batu bukan jimat. Oke batu bukan jimat.